Halo guys, selamat datang kembali kembali channel Sama gue, Jeffelis Jadi hari ini gue mau bahas satu barang yang menurut gue penting banget buat kita punya di mobil Nah, alat ini tuh berguna untuk memantau suhu dan tekanan ban kita secara real time Nah, nama alat ini apa? Alat ini adalah TPMS Yaitu Tire Pressure Monitoring System Oh iya, sebelum videonya dimulai, jangan lupa kalian subscribe dulu Karena dengan kalian subscribe, kalian udah dukung channel ini Nah, buat kalian yang sering berpergian keluar rumah Apalagi yang sering keluar kota, alat ini tuh wajib banget ada di mobil kalian Nah, ini tuh alat ini tuh udah gue pake sekitar 2 tahunan Dan sampai sekarang tuh masih berfungsi dengan sangat baik dan gak ada masalah sama sekali Nah, alat ini tuh sangat membantu gue saat gue di perjalanan Nah, sebelum kita berpergian kan, ternyata kan kita sering ngecek si tekanan ban kita kan Empat-empatnya, kiri depan, kiri belakang kan Nah, itu kan membutuhkan waktu dan tenaga untuk kita sebelum berpergian Nah, dengan alat ini tuh kita udah gak usah ngecek-ngecek kayak gitu lagi Karena kita cukup melihat di monitornya aja Suhunya berapa, tekanannya berapa, semua udah lengkap ada di sini Dan kalau misalkan si tekanan ban kita kurang tuh Si alat ini tuh bakal ngasih warning ke kita Dia tuh bakal bunyi dan bakal ngasih tau Kalau misalkan si tekanan ban kita tuh kurang atau berlebih Nah, kalau misalkan kita berlebih juga, dia bakal ngasih warning Ya, kalau misalkan kita ngisi aminnya kelebihan Dia bakal warning juga, itu membahayakan ya Oke, langsung kita lihat aja dalamnya tuh kita dapet apa aja Nah, yang pertama Yang pertama kita tuh dapet si buku panduannya ya Ini buku panduan, tapi nanti bakal gue bahas lengkap langsung dengan unitnya Oke Dan selanjutnya kita dapet si, nah ini unitnya ini Nah, ini tuh kita dapet tempat PC Yang karena ini udah gue pake, jadi si unit utamanya, si monitornya udah gue pasang di dashboard Dan si unitnya udah gue pake di 3 ban Dan 3 ban mobil ini Nah, si ini tuh gue, ini ada ke tangannya ya Front right Nah, ini tuh ada front right, front left, rear right dan rear right Jadi itu nandain si alat ini tuh dipasangin di ban-ban kita yang depan kiri, depan kanan, belakang kiri, belakang kanan Nah, ini tuh, ini sticker aja sih Cuman kalian, kalo misalkan ketukat gue sih Jangan dicabut ya Soalnya ini kalo misalkan sampai ketukat, ya nanti kita ngeliat di si monitornya juga bakal kebalik gitu Jadi kalo gue sih dibiarkan aja Cuman kalo misalkan kalian ingin mau dicabut sih, ini cuma sticker aja, jadi bisa dicabut Oke, selanjutnya kita dapet si kabel ini, kabel data ya Ini sama aja sih, kayak misalkan kabel charge kita juga sama aja Nah, ini ga benang gue pake sih, karena si alat ini tuh kan udah pake solar charge ini Jadi dia tuh udah ngecharge-nya tuh pake sinang matahari Jadi ga usah dipake ini lagi Cuman misalkan kalian ya, mobilnya ga dipake pagi atau siang hari Misalkan kalian keluarnya tuh sore atau malam, udah ga ada sinang matahari Nah, kalian ngecharge-nya bisa pake ini Ini bisa kalian pake polo bank atau pake kepala charge juga bisa Oke Nah, yang terakhir kita dapet si penguncinya Ini akan mengunci buat si alat ini Jadi kan si alat ini kan bakal dipasangin di si pengantannya Nah, ini tuh kalo misalkan dipasang gini juga bisa Cuman kita dikasih penguncinya ini tuh untuk mengejaga supaya si alat itu ga ilang gitu kan Alat ini kalo misalkan sampe ilang kan repot ya Jadi kita dikasih si pengunci ini Dan si kunci ini harus kalian bawa kemana-mana Supaya si kunci ini tuh kalo misalkan kita isiannya, kita harus pake kunci ini Karena kalo misalkan pake tang dan lain-lain tuh ga bisa, ga bisa dibuka ini Ini kuncinya khusus buat tampil ini Jadi ini pasangin ke banknya Terus di kunci Nah, baru ini alat ini aman dan bisa digunakan Oke, nanti juga gua bakal bahas semuanya di video ini Makanya tonton sampe alat ini videonya Oke Nah, ini tuh ga termasuk ke dalam pembelian paket ya Ini gua sedia si baterai ini Jadi di masing-masing si alat ini tuh Dia tuh menggunakan baterai Ya, dia kan dipasangin di bag Dan dia tuh menggunakan si wireless buat Ngambil data ke si monitornya Jadi di dalam ini tuh masing-masing tuh ada si baterainya Jadi kalo misalkan ini sampe habis kalian harus sedia juga Ini bisa kalian dapetin di toko jam Di toko jam, ya Gua beli ini di toko jam Ini tuh ga sampe 10 ribu Jadi ya Dan awet sekitar 1-2 tahunan Gua baru ganti 1 kali Selama ini Dan masih awet gitu sampe sekarang Jadi ini buat kalian sedia aja 4 biji Oke, yuk langsung kita pasang aja Oke guys, nah ini caranya Ini kita langsung pasang Ini pertama ini dimasukin dulu Ya, si penguncinya Masukin ke dalam Kita putar dulu Oh ya, sorry guys Ini karena musim hujan Jadi gua mobilnya kotor ya Setiap hari Padahal gua udah sering gua cuci Nah ini, kalo misalkan udah dimasukin Ini tinggal kita kencengin aja Oke Pasti ini kalian jangan sampe salah Ini kan ada Ininya kan Front right ya Berarti buat kanan depan Jangan dipake di kiri Kalo misalkan ini sampe salah Misalkan kalian ya Nanti di monitornya bakal Kebalik ya Jadi kita susah nanti Ngeliat si tekanan anginnya ya Kalo misalkan kebalik-balik Nah ini kalo udah Ininya kita tahan Ini tinggal kita putar Berlawanan dengan arah jarum jam Oke ini Harus kita kencengin ya Kalo misalkan kita gak kencengin Nanti ini bisa diambil maling Nah buat kalian yang nanya Ini gimana sih kalo misalkan hilang Nah ini Masih bisa dijual Kalian kalo misalkan mau beli Pastikan Cek ke Tokonya dulu kalo misalkan Beli online Kalo misalkan mau beli langsung Di toko variasi Kalian tanyain ya Ini spec partnya tersedia gak Kalo misalkan kalian mau Kalo misalkan ini sampe ilang gitu Karena kan kalo misalkan Nggak tersedia kan Kita repot juga ya Jadi Kita harus beli satu set lagi Ini udah kenceng ya guys ya Ini udah Udah kenceng ya Gak bisa diputar lagi Nah ini kita tinggal pastiin ya Nah ini Nah ini Ini rear right ya Buat kanan belakang Ya ini Ini kalo misalkan gue sih Jangan sampe dicabut ya Kalo misalkan ini dicabut Nanti Bakal kerepotan Kalo misalkan Kita Isi angin Nah ini Rear left Kanan kiri Eh kiri belakang Dan ini Front left Untuk Kiri depan Oke Yuk Langsung kita Cek aja ke unit utamanya Oke dan ini unit utamanya Setelah kita tadi pasang ke Empat receivernya Ini dia unit utamanya Nah ini Kita bisa lihat ya dia Karena ini ada sinar matahari Jadi dia tadi muncul Muncul sih sinar mataharinya Oke ini kondisinya mendung Jadi dia Jadi dia Kadang ada kadang enggak Oke Nah ini kalo misalkan kondisi malam hari Kita tutup misalkan Nah dia tuh Bakal hilang Dan kalo misalkan Ngesin matahari Dia tuh bakal Ada Bakal nge charge gitu Nah ini kondisinya full Ini ada Indikator baterai Ini kalo misalkan Kalian yang Enggak Siang-siang itu Enggak dipake Si mobilnya tuh Dipakenya Sore atau malam hari Kalian Bisa nge charge disini Di sebelah kanan Nah disini Jadi kalian Yang tadi Udah dikasih si Kabel datanya Jadi kalian tinggal Charge aja Bisa pake powerbank Ini karena si unit ini Gue tempel Jadi Kalo misalkan Kalo misalkan Mau di charge Itu kalo gak pake powerbank Ya pake lighter Si Si Lighter ini Kalo bisa kalian charge disini Oke Tapi ini gue pake buat si Xiaomi mirror desk cam ini Kalo ini udah Gue pernah bahas Kalian Kalo misalkan Mau Liat Nanti di video-video gue Sebelumnya Sebelumnya ini udah pernah Gue bahas Kalian cek aja Oke Nah dan ini Yang Putih ini tuh Menandakan Si tekanan Ban kita ya Ini tuh 20 Yang kanan depan tuh 20 Yang kanan Yang kanan belakang itu 26 Kiri depan 24 Dan kiri belakang tuh 25 Nah Ini tuh Yang kecil ini Yang kuning ini Ini tuh menandakan si Suhu Suhu ban kita Yang kanan Depan 26 Yang kiri belakang Eh kanan belakang 28 Kiri belakang 28 Dan kiri depan 27 Oke Nah ini Kalo misalkan ini udah full sih Gak apa-apa sih Dia gak bakal gimana-gimana sih Jadi Dia bakal otomatis ngecharge Aja terus gitu Dan itu unitnya kecil ya Cuman seukuran Jari aja Nah Lebih Jari lebih ini Jadi dia kecil banget gitu Oke jadi bisa kalian taruh di Di tengah bisa Mau di Kanan pun bisa Mau dimana juga bisa sih Kalian mau Bisa taruh disini juga Bisa Gitu oke Jadi Ini sih gue taruh disini Supaya Lebih Gampang aja Untuk dilihat Nah Untuk settingan menunya Ini tuh Ada brightness Nah ini Low Ini high Ini Kalo gue sih Pake yang high aja ya Soalnya biar siang-siang jelas gitu Kalo Agak kurang jelas gitu Dan Selanjutnya Untuk settingan menunya Nah yang pertama ini Ada Satuannya Ini ada PSI Kalo kita orang Indonesia sih Biasa pakenya PSI ya Kalo misalkan Kalian mau ke bar juga bisa Kalo bar nanti Jadinya kayak gini Nah dia 1,7 1,4 1,8 1,7 Oke tapi Gue sih Pakenya yang PSI Supaya kalo misalkan Kita ngisi Rengin ban Si Ini juga Bakalan sama gitu ya Sama si satu one yang Yang ada di monitor Waktu kita Isi ban Nah selanjutnya Nah ini tuh Untuk suhunya Kita mau pake Satuannya tuh Celsius Atau Fahrenheit Kalo gue sih mau pake yang Celsius Dan ini Tekanan ban Maksimal Jadi kalo misalkan Ini kita bisa setting ya Mau 44 Mau 43 Ini tekanan ban kita Maksimalnya kalo misalkan Kita pas isi Dia melebihi 40 Dia bakal ngasih warning Gitu Ke si Alat Si alat itu bakal ngasih Warning ke kita gitu Kalo si alat itu Eh si Tekanan ban kita tuh Kelebihan gitu Oke Nah ini untuk clownnya Ini gue setting di 19 Kalo misalkan dia Kondisinya kempes Dia di bawah 19 Suhunya Eh si tekanannya di bawah 19 Dia bakal ngasih warning Berupa dia tuh Bakal kedap-kedip Dan Ngasih kita Bunyi ya Dia beep 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 gitu Oke dan selanjutnya Nah ini untuk Si Suhunya Suhu Maksimalnya Kalo misalkan Lebih dari 68 derajat Dia bakal ngasih Warning ke kita Oke Dan Ini Udah sih Nah ini untuk turn off nya Bisa kalian Ini kan ada 3 tombol nih ya Disini ada 3 tombol Jadi tekan aja yang paling kiri Oke Terus kita nyalain Kita tekan yang paling kiri Nah gitu Ini kalo misalkan Kita mau nyalain Atau matiin Cuman Si alat ini tuh udah Dilengkapi dengan sleep mode Jadi kita gak usah Nyalain matiin Nyalain matiin Dia udah Ada fitur sleep mode nya Jadi kalo misalkan 5 menit Si mobil ini kita Kita diamkan Dia bakal otomatis Masuk ke sleep mode Jadi Ngejaga si baterai ini Tetap awet gitu Nah tapi kalo ini kan Dia pake solang Solang Charging ya Jadi dia ngecharge nya Pake sinar matahari Kalo misalkan Untuk yang tadi Si keempat Ban kita Empat Receiver nya itu Menggunakan baterai Gitu Jadi Kita cuman sedia Si baterai Untuk si Receiver nya itu aja Sudah Oke Dan kita tungguin Sampai dia 5 menit Dia mati Nah Ini setelah 5 menit Dia masuk ke sleep mode Jadi Kalo misalkan Mobil kita dipakir 5 menit Dia otomatis Masuk ke sleep mode Dan dia tuh bakal Ngiritin si Baterai ini Dan ini tuh Dia tuh Bakal Nyala tuh kalo misalkan Ada sensor bitaran Misalkan Si Ya kita Kita coba gini aja Dia bakal nyala Nah Atau Kalo misal mau beli starter Juga bisa kan getaran mesin Gitu Jadi ya Begitu ada getaran sedikit Atau pas kita buka pintu Itu Otomatis dia langsung Nyala Oke Dan buat kalian yang nanya Ini Harganya berapa Ini tuh Tergantung ya Banyak varianya Ini tuh Mulai dari 600 Sampai Paling mahal tuh 1,8 Atau 1,9 Gitu Di Tokopedia Itu banyak Dan bisa kalian Pilih aja Tapi Ini sangat Gue rekomendasikan Untuk kalian Pakai TPMS Karena alat ini tuh Sangat membantu kita ya Kalo misalkan kita Di jalan juga Kita ada Kempes ban Atau apa kan Kita malem-malem gitu Kita bakal Tau Kalo misalkan pake alat ini Jadi kita ga usah turun Itu kan Kita juga Bahaya ya Kalo ada begal Atau ada apa Gitu Kita tau Kalo si Batere receivernya itu Abis atau engga Nah ini Ini gue cabut ya Nah ini gue cabut Nah sedangkan dia Masih 00 Nah caranya gimana sih Buat kita Tau si baterenya ini Gampang ya Kalian tinggal Ini kan ada 3 tombol nih Kalian tinggal pencet yang Paling kanan Ini buat nge-refresh ya Nah kita tungguin aja Kalo misalkan dia Si baterenya dia masih bagus Dia bakal Muncul disini Tekan-tekannya berapa gitu Nah ini kan gue cabut yang Front right ya Kanan depan Jadi Nah ini otomatis yang kanan ini Pasti dia 0 Ga mungkin ke detect Nah kita tinggal nunggu yang Kiri belakang dan Kanan belakang Oke kita tunggu Nah kiri belakang udah Kita tinggal nunggu yang Kanan belakang Tepat dia masih bagus atau engga Nah jadi kalo misalkan Kalian Di awal Di Beli alat ini Sekalian beli baterenya Begitu Kondisinya udah habis Kita ga usah khawatir ya Langsung kita ganti aja Nah Ini tadi sih Gua cek sih Yang kanan belakang Masih ada ya Cuma kita Coba tunggu aja Apa dia masih ada atau Udah habis juga Nah dia masih ada ternyata Ya dia masih bagus Sebenernya ya Tiga-tiganya itu Mungkin karena Dia Nunggu loading kotor Atau gimana ya Karena si Ini kan Harus kita Bersihin ya Kondisi di Si pentilnya Di si Apa Bannya itu Harus sering kita bersihkan Supaya ga kotor Ini tuh Harusnya ya Begitu ini kita Kita cabut Dia tuh langsung Menandakan Kalau dia tuh ngasih Warning Menandakan Kalau si ininya tuh Ilang gitu Terlepas Nah karena Si ininya tuh Si baterai ininya tuh Lowbed ya Jadi dia tuh Dia cuma 0 0 Jadi ini gua bakal kasih Kasih lihat nih Gimana cara gantinya sih Ganti si baterai ini Nah ini pertama Kita Buka dulu si ininya Kancingnya ini Bukan kancingnya ini Apa namanya ya Ya penutupnya ini Kita buka Ini emang agak Keras ya penutupnya ini Kita buka dulu Nah ini kalo misalkan Udah dibuka Ini baru kita Bisa puter Ini kita pake kunci Ini yang tadi Ini kita tinggal puter aja Oke kita tinggal puter Puter dia sampai Pas Nah ini kalo misalkan udah Nah ini baterainya Seperti ini Ini kita ganti Ini kan udah Udah lowbed kita Lepas Dan kita Ganti Pake yang baru Ini gua pake Merak Mirata Ini Kalian kalo misalkan Mau beli baterainya Ya kalian bawa aja nih Yang si ininya nih Nah jadi pastiin Kalian Gak salah ya Kalian bawa ke tukang jam Terus Kalian Bilang aja yang mau beli Berarti yang kayak gini Oke Nah ini begitu Begitu dimasukin ya Ini kalian lihat nih Begitu dimasukin Dia bakal ngedetect Kalo si Nah ini Bisa kalian lihat Nah Alat ini tuh Nandain kalo si Si ininya tuh Terlepas ya Terlepas dari si Bannya ya Jadi kalo misalkan ini Alat ini lepas Dia bakal bunyi Nandain kalo si Alat ini tuh Hilang gitu Jadi ini sekarang Sudah berfungsi dengan baik Oke Tinggal kita Kita rapihkan Kita tutup dulu Ini sama Caka tutupnya Tinggal dimasukin aja Nah ini tinggal dimasukin Mestiin Kalo udah Mestiin lurus ya Masukinnya Tinggal di Atau aja deh Nah ini Ini sampe kenceng Kalo misalkan udah kenceng Baru pake si Bencinya ini buat Mestiin Dia kenceng Kenceng dan gak lepas ya Nah ini misalkan udah kenceng Ini tinggal ditutup aja Tutup ini pasti ini ya Ininya Ke yang ada celah ini ya Nah Ada celah ini Udah deh Tinggal ditekan aja Kalo udah Udah Ini langsung dipasangin Lagi ke si Bahannya Nah ini kondisi Pas malem ya guys ya Tuh ini Wih Kalo malem tuh Keren banget gitu Kalo siang juga Jelas banget sih Cuman kalo malem tuh Kalo lebih jauh tuh jadi Nah walaupun segini Ini kalo misalkan kita dari belakang juga Jelas banget ya Ini bisa kita lihat Nah ini kalo misalkan kita Brightnessnya kita low Nah ini dia lebih Soft ya Kalo malem sih Mau soft juga gak jadi masalah sih Kalo mau High atau low Nah cuman kalo misalkan Kalo siang-siang sih Kalo low jadi kurang keliatan ya Jadi mending Kita di High aja Oke guys Sekian dulu videonya Semoga video ini bermanfaat Kalo kalian suka videonya Bisa kalian like Dan kalo kalian ngerasa video ini bermanfaat Bisa kalian share ke temen-temen kalian Oh iya Jangan lupa juga Kalian aktifin ini Atau mohon loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbangu dari channel ini Oke See you next video Bye 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 bye